Hai macet cu ok kembali lagi bersama Arumotovlog jadi seperti biasa hari ini kita kelembang lagi ke Faisal emekshop mau ngelihat motor soalnya motor lagi kebongkar di sana lagi ada beberapa bagian yang dicet soalnya mau ganti konsep kan ganti konsep sih ya ya gitulah pokoknya mah pengen merubah bagian beberapa bagian dikit-dikit merubah warna maksudnya jadinya dicet sama paling ganti konsep jadi warnanya enggak biru lagi biar enggak pada bosen gitu anjir polisi banyak amat cok ini motor kenal potnya pacot lagi nih ya si teteh kena tilangnya dadah ada teh selamat ya atas surat tilangnya hahaha sumpah ini motor kenal potnya bacot cok jadi rada-rada takut kalau lewat sini tuh kenal potnya kalau enggak digas tetep tetep pacot gitu apalagi digas tambah pacot lagi kalau motor yang WR kan 155 kan digas pelan tuh suaranya mendem tapi nanti pas digas baru bacot jadi kayak gitu kan enak bisa ya sedikit sedikit mengelabui bapak polisinya supaya enggak kayak ngomong aja salah sama suara kenal pot cok anjir ini motor emang gua kenal potnya pacot bisa nyolok mereknya apa termigoni termigoni atau karunggoni sih kayaknya materi goni merek nalpotnya mah kalau enggak salah termigoni bukan karunggoni yang Aik tahu soalnya karunggoni sih pokoknya motornya hari ini kok pokoknya ini motor hari ini sama saya di roasting penal pot bacot kopling keras mesin panas ini kaki di bawah ini udah ngerasa panas dari tadi pokoknya di roasting habis-habisan di motor hari ini kopling keras tuh koplingnya keras dekat lagi jadinya agak-agak susah kalau apa ya yang yang terbiasa pakai kopling jauh itu agak-agak ribet gitu kayak saya yang terbiasa pakai kopling jauh settingan kopi kopling jauh maksudnya jadi pas pakai settingan kopling dekat tuh kayak terada kaku gitu apalagi pas macet pas pelan kopling dekat tuh paling nggak enak pokoknya posisi macet posisi pelan settingan kopling dekat itu nggak enak karena ya gitu lah enaknya kopling jauh ini hari Sabtu udah pasti macet tapi tumben sih macetnya nggak separah kayak hari-hari kemarin ini ini masih agak-agak lowong ini padahal weekend hari Sabtu besok Sanmori anjay tadi malam NR Kelembang tapi lupa bawa kamera bebo bebo arul arul padahal rame semalam sama anak-anak WR Bandung Raya terus anak-anak Supermoto Bandung rame pokoknya mah nah dirti eros mah kalau NR Sanmori langsung aja apa rame cuk masanya udah kayak mau tawuran jadi emang sih kita jarang keluar dirti eros cuma sekalinya keluar kok masa kayak mau tawuran anjir kosong-kosong Oh ada mobil ada mobil ada mobil ada mobil ada mobil nunggu kosong dulu baru kita masuk bosnya vlognya dilembang terus jalur-jalur ini lagi sama lain juga bosen tapi ya mau gimana lagi mau lewat muncul jauh cok muncul pasti macet pun apa muncul at-putsuit adubah mulut kok kalau ngomong tuh suka kepleset pelidah nyata anjir bis hampir aja tadi mau niat masuk tapi pas moncongnya muncul enggak jadi ya udah mah di depan ini track dari dari arah sana malah bis lagi lebih gede lagi aja bahan bakar cair mudah terbakar masa ya gitu mau di tes mudah terbakar awas kendaraan panjang dan lebar awas mudah terbakar hatinya yang mudah terbakar kemarin lebih 60 km per jam informasi ke emergency call 08 11 21 blablabla Oh jadi kalau mobil ini balap apa balap lagi apa balap ngebut lebih dari 60 km per jam harap lapor ke sini nomor ini Pertamina call center 135 Oke hubungi langsung Pertamina call center bilang aja pengen Pertamax turbo satu drum buat stok sebulan gitu emang yang manis ya apa ah blind spot segera menjauh Anda tidak terlihat blind spot segera menjauh Anda tidak terlihat aja emang blind spot sini enggak kelihatan soalnya kepele tuh spionnya kan ada di depan sono toh spionnya di depan terus sayanya di belakang di belakang tanki yang nggak kelihatan lah makanya suka takut-taput kalau mau mendahului apa mendahului mendahului track gede kayak gini mending di belakang aja lah ya maksudnya jangan terlalu ke belakang pas di belakang juga sih melewati-lewati cuma nunggu bener-bener kosong kalau ada ini mah nggak berani aja udah saya emang nggak bisa ngebut bisanya ngebacot doang di kamera itulah keahlian saya nggak bisa Willy nggak bisa ngebut bisanya ngebacot doang di kamera panas cok kaki wuh hangat 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 ini kalau kelembang nrp kelembang pakai motor ini nggak akan kedinginan aja soalnya ada penghangatnya di bawah di kaki sini jadi dijamin nggak akan kedinginan kan lembang tuh dingin kalau malam tuh kalau nr suka kedinginan kalau pakai motor ini tuh dijamin nggak akan kedinginan soalnya udah ada pemanasnya dikasih dari pabrik di bawah nih mesin kiri-kanan itu ditempel kaki itu rasanya kayak uh hangat hangat jadi kalau naik motor ini tuh kakinya harus ngebuka lebar gini ngakang harus ngakang apa namanya ngangkang ngangkang harus ngangkang nggak boleh gini kalau gini mah panas aja akhir-akhir Waisal anjay motor yang lagi kebongkar eh ini standar yang mana kok kerasi standarnya enggak Hai anjay motor ku lagi kebongkar cuh Hai belum dipasang Pak haremnya mah akhirnya udah nih ganti gear lagi ukuran berapa ini 46 ganti gear ukuran 46 aromnya semua di chat pokoknya kaki-kaki kakinya di chat arom usd depan di chat semua dikasih hitam ini juga nanti discord light yang silvernya ini discord light hitam soalnya ini body udah diitamin score light hitam jadi ditunggu aja hasilnya nanti Hai tadinya mau beli bodi sih mau beli bodi baru cuma apa enggak tahu ada enggak soalnya dari kemarin hanya hitam tuh kosong yang ready itu cuma bagian ini doang set panelnya sedangkan ini motor kan set panelnya yang ini udah hitam jadi masa beli lagi Hai jadinya gitu jadi mending squad light aja lah biar kalau misalnya bosan mau ganti biru lagi tinggal Hai nyei pokoknya nanti motor udah enggak warna biru lagi daripada kalian bosan nantikan ngeliat ini motor warna biru terus jadi mending dikati konser anjir lecet 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 Hai nah ini dia ecunya Hai arah serrc5 mini ini dapat second soalnya kemarin nanya ke itunya yang pemasok arah sernya kosong udah enggak ada stok lagi buat VR kalau buat kayak metik terus motor motor bebek sport masih banyak tapi kalau buat VR udah enggak ada lagi nunggu yang versi terbaru rc5 mini X kalau nggak salah mah RC mini X tapi belum masuk Indonesia Hai kunci taruh sini aja lah siapa juga mau bawa kabur dan motornya di depan sini orangnya di dalam Hai anjay pokoknya mah ditunggu aja tampilan terbarunya ini motor eh ini VR juga ah dekal belum tinggal nyetak doang Hai kenal potnya sama Hai lasernya KLX biru padahal hitam Hai ayo SD belum di ini enggak squad light Hai kalau udah bisa jalan dari bawah Oh emangnya nggak bisa Hai buka toko Hai barulah udah udah Hai deket-deket emang umum ini dulu nggak ada ya Hai ini ganti handle Hai ini ganti handle meng androtek warna hitam Oh ganti wheelset juga Hai ganti wheelset juga ini banyak masih baru cuh tuh masih ada garis apa gambar-gambar itunya tulisan-tulisannya habis ganti wheelset baru ini Hai imo dicuci dulu cuci dulu atau nggak usah cuci banyak tapi enggak terlalu kotor Hai jeng 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 anjay rasanya juga diganti warna hitam terus handle ya ganti warna hitam biar masuk sama bodi bodi kan hitam so Hai jadi buat kalian yang mau jajanin motornya supermotornya bisa langsung datang aja ke Faisal ebeksok Hai gimana Bang daerah lembang di bagian enggak enggak Arul mah ngomong di kamera di apa farmhouse maju dikit pokoknya mah aduh ini lepas jaket gimana susah banget tuh pokoknya mah bengkelnya maju sedikit setelah farmhouse kalau dari arah setiap Budi Mas sebelah kiri Hai kena nanti kita lanjut lagi mau itu dulu makan lapar Hai nah jadi ini dia tampilan barunya 2022 anjay ganti konsep emang ganti konsep beneran sih jadi ganti warna semua Hai ini apa Oh baterai Hai jadi nih bodinya dari asalnya biru kan tahu ya kan ini dalamnya masih biru kelihatan nih nih diskot light hitam diskot light hitam ini Hai bodi apa set panel belakang Saapa sayap depan spakbor depan sama batuk ini diskot light hitam kalau spakbor mah enggak karena ini spakbor maka yang aftermarket ada yang warna hitam kebetulan ada di Faisal ngetok jadi maka yang ini jadi enggak diskot light kalau spakbor mah pokoknya bodi doang bodi sama ini nih usd Aduh ini lakban ininya kelihatan lagi jadi usd-nya ini diskot light juga warna hitam hitam dop kalau body kan hitam apa glossy ini tembok kalau usd Hai nih ini kiri-kanan di scot light usd-nya Hai kalau cover usd-nya mah enggak karena cover usd-nya mah udah hitam Hai ini udah hitam terus sisanya itu Hai piringan depan di powder coating jadi warna biru itu kan asalnya piringan depannya hitam Expedition di powder coating jadi warna biru terus apa swing arm belakang swing arm belakang di cat jadi warna hitam juga ini air radiator tumpah kah ini swing arm belakangnya di cat jadi warna hitam karena Hai asalnya itu kan Hai warna apa sih namanya tuh asalnya tuh silver Hai nah ini di cat jadi warna hitam Hai nih di cat jadi warna hitam swing armnya Hai terus yang di cat lagi tuh Hai pokoknya di catu swing arm engine guard ini dia ini engine guard nya warna hitam nih yang besi yang aluminium maksudnya ada di Vaisal Mx shop kalian bisa order aja Hai terus sisanya tuh perintilan-perintilan kecil kayak enggak engine guard kiri-kanan engine gati nih cover cover block kiri-kanan di cat hitam lagi terus frame guard frame frame slider iya sama aja sih terus jalur roda depan belakang di hitam lagi Hai sama ini nih bagian-bagian bawahnya ini apa sih namanya seperangkat alat ini nih alat unitrek ininya terus linkage nya di cat hitam semua tah kan asalnya kan apa warna silver gitu ini di cat warna hitam semua terus apalagi Hai udah sih itu doang Hai jadi diganti full item kaki-kakinya dibikin full hitam Hai terus sama bodinya juga dibikin full hitam jadi nanti tinggal main di dekal Hai dekalnya misalnya dikasih warna biru atau abu-abu gitu Kenapa saya kasih dasar bod apa dasar hitam bodinya biar kalau misalnya corak dekalnya tuh bisa masuk lah istilahnya kalau corak dekalnya warna apa aja bisa masuk ke bodi jadi nggak kelihatan belang makanya makanya bodinya saya kasih hitam karena kalau bodinya biru Hai ya corak dekalnya nggak bisa aneh-aneh nanti takutnya kelihatan belang gitu jadi ya saya kasih das apa ada kasih dasar bodinya hitam biar corak warna apapun bisa masuk itu nggak kelihatan belang jadinya udah Hai udah itu doang sih Hai kolong scotlight mah habis 300.000 kolong ngecat mah habis 400ribuan lah sudah semua Hai jadi ini tinggal pasang dekal doang Oh ini apa tutup tank ini ditutup tanki di cat hitam juga nih asalnya kan warna apa gitu kemarin tuh ini penyakitnya lucu co ini kalau jadi banyak user WR yang nanyain bunyi kerincin kerincin tuh dari mana sih katanya coba aja sambil jalan ditutupin eh dipegang tik bunyinya pasti hilang emang suaranya dari sini nih jadi dia getar Nah jadi itu dia yang dirubah semuanya pokoknya konsepnya jadi full hitam kaki-kakinya full hitam cuma belak-velaknya velaknya warna biru sama piringan dan giri dan giri kayak gitulah pokoknya warna biru kalau untuk USD sama swing armnya dibikin hitam pokoknya nanti ditunggu aja ini karena karena ini tinggal pasang dekal doang sih udah jadi soalnya dekal barunya masih didesain belum dicetak pokoknya ditungguin aja nanti desain dekal barunya kayak gimana buat kalian yang mau bikin dekal bisa langsung ke dirteros graphics yang mau pakai desain punya saya juga bisa tinggal bilang aja ke dirteros grafik emang sih kalau dilihat-lihat kalau polosan kayak gini tuh cakep item polos kayak gini tanpa dekal kelihatan sangar ya emang kelihatan sangar cuma rada gimana gitu kalau polos agak kurang aja sih nantilah pokoknya mah yang penting udah apa tinggal nunggu dekal aja pokoknya mah karena rada gimana gitu kalau super moto polos nggak pakai dekal mah ini cover joknya juga diganti jadi full hitam cuma stripping biru gini kan yang kemarin kan biru kenapa ganti warna bang ya nggak apa-apa gabut aja biar nggak bosan gitu oke kita nyoret dulu nongkrong sebentar minum kopi eh minum kopi minum teh pucuk merokok sebat dua batang terus kita balik kayaknya udah mulai mendung juga soalnya daripada ntar kita kehujanan ini masalahnya ceret bos daripada jaket saya kotor mending pulang oke jadi sampai disini aja videonya ditunggu nanti desain dekal barunya pokoknya nanti kalau dekalnya udah jadi pasti di videoin juga dibikin konten juga pas video pemasangannya ya kan oke see you next video selamat menikmati